Proses relokasi warga Kalijodo terus dilakukan. Ya, hingga kini sebagian besar warga telah memegang kunci rusun dan mulai memindahkan harta benda mereka ke rusun yang akan mereka tempati, seperti di rusun Marunda. Dua rusun dengan unit terbanyak yang disediakan Pemprov DKI Jakarta bagi warga S Kalijodo adalah rusun Pulau Gebang dan rusun Marunda. Rusun Pulau Gebang, Jakarta Timur diperuntukkan bagi warga Kalijodo yang berada di kawasan Jakarta Barat. Sementara rusun Marunda bagi warga Kalijodo yang bermukim di wilayah Kalijodo, Jakarta Utara. Posko pelayanan warga di dosa Marunda mencatat sejak minggu hingga Senin kemarin terdapat 114 kepala keluarga yang melakukan proses pindahan. Pada selasa 23 Februari ini diperkirakan 30 kepala keluarga lagi yang melakukan proses pindahan. Hingga kini sudah sekitar 150 kepala keluarga yang telah pindah ke rusun Marunda. Pemprov DKI Jakarta masih membuka posko pelayanan proses relokasi warga dan posko pendidikan bagi anak-anak warga Kalijodo yang akan mengurusi kepindahan ke sekolah yang lebih dekat. Warga yang telah pindah mengaku nyaman dengan tempat baru mereka, namun mereka berharap Pemprov DKI juga membantu membukakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Baru semalam, bagaimana semalamnya? Sepi, warang saya sendiri sih, yang lainnya belum ditempatin. Tapi enak gak tempatnya? Enak, nyaman. Fasilitasnya? Nyaman, bagus. Ada apa lagi sih? Paut gitu ya, terus sekolah ditanggung. Ya karena sih dan itu begitu sih. Gak tahu, saya juga bingung di permasukannya. Suami kerja jauh. Di mana sih? Di mangga dua? Mangga dua? Iya, jadi kalau kesini dia paling pulang berapa hari gitu. Saya suka bingung pemasukannya gimana, pengeluaran banyak. Belum beli ini, belum itu, belum anak. Bingung, ya kalau bisa mah. Pengen lah disini ada kerja, kerja lah gitu. Apa yang dimana? Warung apa? Warung gitu, pekerjaan apa gitu, semacam apa lah, pabrik apa gitu ya, buat menutupin aja gitu. Sementara warga lama, Rusun Marunda mengaku tidak keberatan dengan adanya warga Ekskali Jodo yang pindah ke tempat mereka. Karena mereka mengetahui bahwa warga yang direlokasi bukan para PSK, melainkan warga biasa. Kami kan ini sudah relokasi yang kesekian ya, jadi buat warga sudah biasa. Dan selama ini warga relokasi lainnya juga ya, mereka sampai hari ini juga tidak ada keluhan apa-apa. Oh tidak, karena mungkin mereka sudah tahu dari berita-berita, dari mana bahwa yang direlokasi ke sini bukan eks lokalisasi, tapi adalah warga-warga yang sama seperti mereka. Lokasi warga Ekskali Jodo dipusatkan di kluster A, Blok 11, Rusun Marunda, Jakarta Utara. Terdapat sekitar 265 unit yang disediakan bagi warga Ekskali Jodo. Rusun Marunda yang menjadi hunian baru warga Ekskali Jodo ini dilengkapi fasilitas mendukung seperti paut, klinik kooperasi, dan bus sekolah serta feeder Transjakarta. Teza Raditya, Rian Nurian Nintias, Rita 1, Jakarta.